Nah, pada pertemuan kali ini, Dharma akan menjelaskan perihal pembuatan absensi bagi teacher-teacher yang menggunakan Google Classroom. Jadi nanti absensinya akan berbentuk Google Form. Jadi awalnya kan teacher-teacher mengambil absensi sesuanya dari kolom komentar. Ada juga yang dari WA. Jadi mempermudahnya agar terekap dengan baik, kita menggunakan Google Form bagi pengguna Google Classroom. Di sini Dharma mencontohkan seperti ini. Ini contohnya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa apersepsi yang digunakan ketika memulai pembelajaran. Dan ini Google Formnya. Tinggal klik Google Formnya bagi siswa, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, ini absensi keadaan siswanya. Ada nama siswanya, hari, tanggal, terus kondisi siswanya, hadir, izin, ataupun sakit. Nah, di sini kita bisa lihat langsung respon siswanya yang telah mengisi dengan mengklik tanda hijau pada kolom respon tadi. Nah, nanti dia akan terekap seperti ini. Absensi kehadiran siswanya. Nah, dalam bentuk Google Spreadsheet. Jadi, kita bisa lihat jam dia mengambil absen. Terus, nama siswanya, baru tanggal berapa dia mengisi mengambil absennya. Dan keterangannya, hadir, hadir, atau bagaimana. Nah, ini contohnya. Nah, kita masuk ke cara membuatnya. Nah, di sini, karena ini absen, kita bisa membuatnya di forum. Bukan di tugas kelas, kita bisa membuatnya di forum. Jadi, teacher inputkan dulu kalimatnya di sini. Apa saja, nanti ditambahkan. Tambahkan di linknya. Linknya seperti ini. Nah, karena dia meminta link, jadi kita harus membuat dulu linknya. Linknya itu terkait dengan Google Form. Jadi, boleh teacher menggunakan Google Form yang sudah ada. Atau membuatnya sendiri. Misalnya, di sini, dalam mencontohkan. Kita bisa ambil Google Form. Buat sendiri Google Formnya, misalnya. Di sini pilihannya, kita ambil Google Formnya. Nah, teacher bisa isikan. Kita klik yang kosongnya. Nah, kasih judulnya, misalnya. Kita buat judulnya. Absensi Siswa. Nah, di pertanyaan ini, perlu kita nanti kita buat. Misalnya tadi nama siswa. Nama siswanya siapa? Kita ubah pilihannya jadi jawaban singkat. Ini pilihannya, mau jawaban seperti apa. Tapi sebaiknya jawaban singkat. Setelah itu, kita tambah lagi. Mau buat hari dan tanggalnya. Tambah di sini. Nah, kita buat kalau dalam bentuk hari dan tanggal, kita bisa pilih. Di sini, tanggal. Nah, dia akan terbuat di sini. Hari atau tanggal. Nah, sebelumnya kita harus tekan dulu wajib isinya. Jadi, anak-anak semuanya harus mengisi. Wajib mengisi. Untuk hari tanggal, kita juga wajib isi. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Absensinya. Kembali jawabannya, pilihan ganda. Misalnya, opsi pertama. Hadir. Selanjutnya, kita buat izin. Selanjutnya, kita buat sakit. Nah, wajib isinya jangan lupa. Nah, setelah selesai semuanya. Tekan kirim. Nanti kita tekan yang tombol seperti ini. Tombol link artinya. Nah, kita perpendek linknya. Nah, link ini ya. Nantinya kita copy. Copy. Tambahkan linknya di sini. Tambahkan link. Seperti ini. Di siswanya, akan mengambil darah-darah seperti ini. Akan terbuka langsung ke Google Form yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja teacher untuk pembuatan absensi siswanya. Jika ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.